Saya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru setengah jam sebelum acara dimulai, itu ada pemberitahuan lewat telpon. Ya ini banyak yang bertanya kok Pak Mahfud tidak hadir di KPU saat rapat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Ya saya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru setengah jam sebelum acara dimulai, itu ada pemberitahuan lewat telpon. Ini Bapak ke KPU tidak ada apa, saya bilang. Ya terus diberitahu acara penetapan. Jadi waktunya tidak ngejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan. Meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, yang telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2020-2029. Selamat bertugas. Nah saya sendiri memang tidak tahu agenda-agenda seperti itu karena mungkin sudah LO kami juga kurang begitu aktif. Sementara saya sendiri sudah mulai banyak kegiatan. Kegiatan sejak Fonis MK dua hari yang lalu itu saya sudah banyak membuka komunikasi lagi dengan teman-teman. Yang selama ini saya tutup. Tutup agar tidak dilihat sebagai tendensi politik. Saya kan punya banyak teman-teman di berbagai kalangan. Tapi selama running untuk field press, jawab press saya menyatakan tidak usah ada kontak-kontak dulu sebelum ada penetapan dari MK. Maka itu saja dari saya. Terima kasih. Saya masih tertarikan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.